Sebuah konsep taman bermain dengan konsep balon raksasa berudara dan bergoyang, bunci inflatable dapat dicumpai di sebuah mall di kawasan Peak, Jakarta Utara. Selain taman bermain yang luas, beragam jenis permainan juga tersedia, sehingga semua umur bisa ikut merasakan keseruannya. Mulai dari berbagai seluncuran, jalur rintangan, dan zona loncap yang memberikan sensasi tersendiri. Permainan perosotan menjadi salah satu area bermain terfavorit yang paling banyak dibinati pengunjung. Main apa ya? Yang perosotan di warna? Apa-apa? Iya. Seru gak itu? Seru. Agak merinding. Pertama aku ke rosotan kuning. Gimana? Di perosotan kuning seru gak? Iya. Seru. Takut gak itu kan tinggi banget ya? Takut gak? Enggak. Dengan harga tiket mulai dari 125 ribu rupiah hingga 175 ribu rupiah, buah hati Anda akan puas bermain tanpa batasan waktu. Karena seluruh material permainan dari balon sehingga aman dan tidak perlu khawatir saat anak-anak terjatuh. Tak hanya permainan seru, beragam permainan di tempat ini juga mempunyai nilai edukasi. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Wil dan Aulia, Ainyus melaporkan. Hmm, sungguh menarik tampilan bakso yang satu ini. Tak seperti bakso pada umumnya, kedai bakso di kecamatan Sumber Suku, Kabupaten Lumajang ini disajikan di atas suajan. Dari tampilannya saja, kuliner ini seolah mampu menghipnotis siapapun untuk menyantapnya. Soal rasa tak perlu ditanya, kuah pedas gurih berpadu kelembutan daging sapi menjadi perwaduan yang sempurna. Apalagi ditambahkan beragam isian seperti mie kuning, tahu putih, sayur sawi dan tetelan daging sapi. Cara meraciknya cukup mudah. Beberapa isian bakso ditata di atas suajan, lalu disiram kuah pedas. Dan bakso uajan, kuah pedas pun siap disajikan. Saya pesen bakso wajan, kuah pedas. Gimana? Rasanya enak, dagingnya kenyal, terasa banget deh. Kalau porsinya gimana? Porsinya ya, memuaskan. Pas ya? Pas banget. Orang lapar, akhirnya tidak jadi lapar. Sementara pemilik kedai berdalih menyajikan bakso di atas suajan untuk menarik pelanggan dan menjadi ciri khas. Nah, itu banyak bakso di lumajang. Cuma kok kayak susah dikenali, saya mau bikin yang unik, yang bisa menarik pelanggan. Kira-kira bagaimana orang bisa minat gitu loh. Akhirnya kok gimana ya kalau aku pakai wajan, coba gitu. Nah, untuk mencici bakso wajan, kuah pedas, Anda cukup merogoh kocek mulai 8.000 hingga 15.000 rupiah per porsinya. Murah meriah bukan? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayanugroho, Ainews, melaporkan. Menawarkan pesona alam unik dengan keindahannya, inilah Curug Pelangi yang terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua. Air terjun tertinggi di Kabupaten Bandung Barat ini berada di areal seluas lebih dari 25 hektare dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut. Berkunjung ke Curug Pelangi, wisatawan dianjurkan dalam kondisi fit karena selain akan menemukan jalan setapak menuruni ratusan anak tangga, suhu udaranya cukup dingin, yakni berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Di tengah perjalanan menuju Curug, terdapat shelter, salah satu fasilitas yang disediakan oleh pengelola. Di sini pengunjung bisa berfoto dan menikmati pemandangan indah, juga mendengar suara-suara hewan. Meski perjalanan cukup melelahkan, akan terbayarkan dengan sejutnya cipratan air terjun, serta keindahan alam dan asli. Objek wisata air terjun Pelangi menjadi destinasi wisata alam favorit untuk melepas lelah. Untuk kesan pertama, karena memang kita pertama datang ke sini, itu tentunya sangat luar biasa. Bagus ya untuk Curugnya, lokasinya juga bersih, kemudian air terjunnya juga cukup tinggi dan memang sangat nyegerin. Curug ini memiliki keunikan karena pada waktu tertentu ada fenomena alam bias cahaya, menyerupai pelangi saat air terjun tersorot cahaya matahari. Tiket masuk ke kawasan wisata ini, pengunjung membayar Rp20.000 per orang untuk wisatawan lokal dan Rp25.000 bagi wisatawan mancanegara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, Ainyus Melaporkan. Halo selamat siang Pupirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Saya Erjuno Syablutra, berikut Buletin Anius siang selengkap. Kewirsa warga kecamatan Pulau Rakyat Asahan, Sumatera Utara mengejar dan menangkap mobil lantaran terlibat tabrak lari. Saat diperiksa, ternyata mobil mengangkut empat karung berisikan ganja seberat 130 kg yang akan dikirim ke Lampung. Mobil minibus ini dihadang warga di Desa Manis, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara setelah melakukan tabrak lari. Warga yang kesal atas ulah pelaku melambiaskan dengan memecahkan kaca mobil. Namun ironis saat digeledah, ditemukan empat karung besar benda mencurigakan. Petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan mendapati 130 kg paket ganja siap edar. Dari keterangan seorang pelaku yang diamankan, barang haram ini akan dibawa ke Lampung dengan mendapat upah 20 juta rupiah. Bapak dari mana? Tapan ngobrolkan dari bandar? Tapan-tapan, naik apa? Keras. Hah? Mobil? Mobil? Sama-sama kawan satu lagi? Empat. Empat. Bagi yang terkeluan yang dibarang? Lampung. Lampung. Hingga kini pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Sat Narkoba Polres Asahan, guna mencari tahu pemilik ganja serta penerima ganja di Lampung. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews melaporkan. Sebuah heli tour crash landing di Suluban, Pecatu, Badung, Bali diduga akibat tersangkut tali layang-layang. Tiga dari lima penumpang dan kru dilarikan ke rumah sakit. Sebuah heli tour PKWSP crash landing di Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kota Selatan, Badung, Bali. Terlihat helikopter terbalik di bawah tebing dengan bagian ekornya yang hancur menyisakan puing-puing. Sejumlah warga juga terlihat berlarian ke arah helikopter. Menurut Basarnas, awalnya heli take off dari helipad GWK pada pukul 2 lewat 33 Wita untuk melakukan tur wisata. Nah, sebelum lama mengudara, heli yang membawa lima orang itu terjatuh diduga akibat tersangkut tali layang-layang. Dapatkan informasi itu, itu awalnya pesawat heli, Bali Heli Tour itu berangkat dari helipad, diakibatkan karena baling-baling atas dan belakang terlilit oleh tali layangan. Seluruh korban dievakuasi dalam kondisi selamat ke rumah sakit terdekat. Data menyebutkan lima orang korban selamat adalah dua orang pilot dan kru, dua orang WNA asal Australia, dan satu orang penumpang warga negara Indonesia. Dari Badung, Bali, Indira Ari, Ainyus, Baporka. Aksi gotong royong, ratusan warga menarik sebuah mobil terprosok di Selokan, di Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan, viral di sosial media. Nama orang penumpang mobil yang terprosok berhasil menyelamatkan diri. Menggunakan tali tambang ratusan warga desa Kendenan, kecamatan Baraka, Enrengkang bergotong royong menarik sebuah mobil pikap yang terprosok di Selokan. Tak hanya didominasi kaum pria saja, dengan penuh semangat, mak-mak juga turut andil menarik mobil ke tepi jalan. Keseruan proses evakuasi ini semakin menjadi lantaran sejumlah mak-mak saling menyemangati warga lainnya. Tak berselang lama, mobil yang terjun ke Selokan ini berhasil dievakuasi. Aksi gotong royong warga satu kampung tersebut menjadi viral di media sosial. Ini kita melihat bahwa masyarakat sangat membantu pada seluruh warga yang kesusahan ataupun mengalami musibah. Dan kami dari Polis Enrengkang sangat mengapresiasi masyarakat yang telah membantu mobil tersebut. Sehingga bisa terlepas dari musibah, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi dari hal tersebut. Beruntung tidak ada korban dalam perisiwa ini, enam orang penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Dari Enrengkang, Sulawesi Selatan, Juf Rito Napa, iNews, Maborkan. Sempat mengalami gangguan pagi ini sistem Microsoft di Bandara Suta sudah kembali normal. Dan untuk mengetahui antrian counter check-in di sana yang sempat terdampak, kita simak laporan Ayu Pratiwi berikut ini. Ya pemirsa, setelah sempat terdampak oleh Big Rest of Down yang mengibatkan adanya antrian panjang mengular di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Tepatnya di tempat check-in penumpang dan juga check-in bagasi sejak Jumat. Kini situasinya sudah kembali normal sejak jam 4 dini hari. Para penumpang tidak lagi diharuskan untuk melakukan check-in manual dan sudah tidak terlihat adanya antrian penumpang yang mengular. Dan meskipun saat ini keadaannya sudah kembali normal. Dari pihak Bandara dan juga pihak Maskapai sudah mempersiapkan rencana siaga yang dikhawatirkan nantinya keadaan ataupun sistem kembali down. Maka dari pihak Bandara dan juga Maskapai sudah menyiapkan beberapa konter tambahan dan juga petugas tambahan. Dan dihimbau kepada seluruh calon penumpang untuk datang lebih awal yaitu minimal 30 menit sebelum keberangkatan pesawat. Guna mengantisipasi adanya kendala yang tidak diinginkan. Dari Tanggerang, Banten, Ayu Pratiwi, Jakasam, Saanyus melaporkan. Pemirsa para Polrestabes Medan, Sobatra Utara meringkus 3 orang pengedar dan pengguna narkoba dalam penggerbekan barak narkoba di kawasan Kecamatan Medan, Tuntungan. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pencuri ponsel mengembalikan barang yang dicurinya lantaran aksinya viral di media sosial. Tembakan peringatan dilepaskan aparat Polrestabes Medan saat mengerebek barak narkoba di Namogajah, Kejamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi meringkus 3 orang yang merupakan pengedar dan pengguna narkoba yang menjadi target operasi. Selain itu, polisi menyita belasan paket ganjat serta 1 paket sabu-sabu dan sejumlah alat hisap narkoba. Penjurian 1 unit handphone milik karyawan di sebuah warung makan di Jalan Daeng Tata, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Ironisnya setelah aksinya viral di sosial media, pelaku mengembalikan ponsel ke pemiliknya. Meski telah mengembalikan barang yang dicurinya, pelaku tetap diserahkan ke Polsek Tamalate untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus tewasnya wartawan bersama 3 anggota keluarganya di Kaban Cahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rekonstruksi dilakukan untuk memastikan kesesuaian kronologi seperti yang diungkapkan para pelaku, serta menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dengan motif sakit hati kepada korban terkait pemberitaan tentang perjudian. Kita beralih ke informasi berikut ya, pemirsa. Melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada masa kehamilan, jadi salah satu rutinitas ibu hamil. Namun, seberapa penting dan kapan saja waktu ideal untuk ibu hamil melakukan pemeriksaan USG? Informasi seputar pemeriksaan USG jadi pembahasan fakta fedia hari ini. USG pada masa kehamilan penting banget karena dengan USG kita bisa melihat kondisi janin secara menyeluruh. Dan kita bisa melihat lingkungan yang memang tempat tinggal janin. Jadi, kita bisa mendeteksi apakah satu janinnya itu sehat atau tidak, kemudian organnya lengkap atau tidak, kemudian pertumbuhan janinnya baik atau tidak. Soal lingkungan tempat tinggal janin juga penting kita nilai misalkan apa? Ketubannya baik atau tidak, ya kan? Placentanya, hari-harinya baik atau tidak. Kemudian tali pusatnya, aliran darahnya baik atau tidak. Karena lingkungan janin juga sangat mendukung pertumbuhan janin di dalam rahi. Waktu yang ideal sebenarnya, sebenarnya 6 kali ya, saat trimester 1, itu saat pertama kali tahu hamil. Untuk mengetahui apakah kehamilannya itu di dalam rahim atau tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah ada kelainan lain selain kehamilannya, seperti mium, kisah. Kemudian yang kedua, masih trimester 1 akhir, itu 11 sampai dengan 13 minggu ini penting banget nggak boleh dilewatin untuk ibu hamil. Sebab di sini kita bisa mendeteksi, satu, apakah ada kemungkinan kelainan kromosom. Kemudian waktu ketiga, ini juga nggak boleh dilewatkan, kelainan organ bisa dideteksi. Jadi screening anomali atau kelainan organ pada janin itu dideteksi di 20 sampai dengan 24 minggu. Sisanya, yang tiga berikutnya, itu adalah di usia kehamilan di atas 29 minggu di trimester 3. Di situ kita mendeteksi bagaimana pertumbuhan janin itu. Kalau sudah 37 minggu ke atas, kita mendeteksi ketubannya, bagaimana kesejahteraan janin di dalam rahim, apakah masih bagus, atau misalkan harus segera dilahirkan. Kalau rutin melakukan pemeriksaan USG manfaat yang paling baik, ya kita jadi tahu pertumbuhan janin dengan baik. Sehingga kalau misalkan di umur sekian, kemudian pertumbuhan janinnya terhambat, maka kita bisa kejar. Ibu kita bisa edukasi untuk nutrisinya harus diperbaiki, misalkan seperti itu ya, sehingga tidak terlambat kita tahu. Kampur usai mengisi BBM, petugas SPBU mengejar sopir minibus. Informasi lengkapnya sampai. Kembali bersama kami, Pemirsa Kericuhan mewarnai pengosongan rumah bekas kantor konsulat jenderal atau konjen Rusia di Medan Polonia, Sumatera Utara. Sementara seorang petugas SPBU terluka usai mengejar sopir minibus kabur usai mengisi BBM di SPBU di Pasar Boh, Jakarta Timur. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Polisi terlibat kericuhan dengan dua orang pengacara yang diduga menghalangi pengosongan rumah bekas kantor konsulat jenderal Rusia di kelurahan Anggrung, Medan Polonia. Dua orang pengacara ini berdali seharusnya ada putusan pengadilan terkait status rumah tersebut. Rumah ini sempat ditempati konsulat Uni Soviet sejak tahun 1949, namun rumah ini telah ditinggalkan penghuninya sejak runtuhnya negara tersebut pada tahun 1991. Deti-detik seorang petugas SPBU mengejar sopir minibus kabur usai mengisi BBM di SPBU terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, sepertugas SPBU ini mengalami luka-luka akibat terseret saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Pengmodi minibus ini melarikan diri setelah mengisi bahan bakar minyak senilai 300 ribu rupiah. Warga beramai-ramai menangkap seekor buaya di sebuah sungai dekat dengan pengukiman warga di desa Tapalang, Mamuju. Reptil sepanjang 3 meter ini ditangkap warga menggunakan pancing dengan umpan daging ayam. Keberadaan buaya ini sangat meresahkan karena pernah menerkam seorang warga hingga terluka beberapa waktu lalu. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Saya Arjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.